Pertempat 5 Polres Gerobogan, Polda, Jawa Tengah, 55 personel Polres Gerobogan yang kelebihan berat badan diberi pembinaan fisik untuk menurunkan berat badan. Kapolres Gerobogan AKBP Denny Anung Kurniawan melalui Kasih Humas Ibda Teddy mengatakan, pembinaan fisik yang dipimpin langsung ke subak Wattper sebagian SDM Polres Gerobogan AKP LAMSIR ini dilakukan agar personel Polres Gerobogan memiliki badan sehat dan tidak mudah terkenal penyakit. Kapolres Gerobogan mempunyai inovasi yaitu program kognitif bagi anggota yang memiliki bagian berkognitif. Ada 55 anggota yang terdeksi terkena memiliki dari BGR. Kegiatan ini dilakukan dengan cara setiap siang, setelah apel siang, memaksanakan kegiatan jalan kaki selama 30 menit. Tujuannya yaitu untuk memberikan untuk anda yang bisa sehat dan siap dalam hal tugas, terutama dalam hal kesiapan pengawanan pemilih 2022 tahun ke depan. Program pembinaan fisik ini dilakukan 3 kali dalam seminggu, yaitu setiap hari Selasa, Kamis, dan Jumat. Tim Humas Polres Gerobogan Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.